Ya, apa kabar teman-teman yang sering selalu memantengkan channel Autobotguy Hari ini kita akan unboxing lagi-lagi mesin Hangkai Tapi ini untuk 4PK Ini unboxing sambil-sambil nih, karena ini barang akan kita kirim ke Sulawesi Utara Kita akan kirim ke Nado nih, kita sambil unboxing Sambil bikin video aja Ini berat produknya cuma 13,5 Tapi ini gross weightnya 17,53, ini berat packing Ini dimensinya Kita langsung buka Langsung luarnya pun ada penengnya, bukan hanya di dalam Ada penengnya Langsung ada di Hangkai Harus hati-hati bukanya Kalau saya spesialis matain kartu sini soalnya Wah, mantep Ini dia Hangkai 4PK Apa aja yang ada di dalam Sambil kita keluarin Buku manual Banyak yang bilang buku manualnya nggak ada bahasa Selain Cina Kita lihat Tadah Bahasa Inggris Ada Tenang, buku manualnya bukan bahasa Cina semua Di depannya iya bahasa Cina Belakannya bahasa Inggris semua Lengkap bos, mau ngapain aja Lengkap Nah Sama aja ke panasun juga Apalagi yang ada di dalam Terkeluarin aja di depan ya Semuanya keliatan Terima kasih 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 bagi yang ingin nyobain pakai bensin luar bisa pakai tanggi luar ini sekarang nih yang beli dia ingin nyobain gimana caranya biar bisa pakai bensin luar bisa caranya apa jalur bensinnya kita lihat disini jalur bensin ini diubah dipasangin buat colokan yang biasa standar ke tanggi luar saya ada saya jual itu tapi kalau user ingin pakai sih biasanya saya penuhin aja nggak pakai bayar lagi Oke kita coba sedang ngerasain ini ya kompresinya oke oke kita nyalain kalau ini udah ditest dari pabrikannya takutnya bau bensin nanti dan ukuran baling-baling nomor baling-balingnya dimana ya saya nemu posisi nomor baling-baling tapi nggak saya khawatir kita jual juga baling-balingnya biasa untuk standar-standar apa namanya barang-barang spare passper pass moving kita nyediain jualnya kita utamakan untuk konsumen kita jadi kita nanti nggak usah pusing untuk spare pass moving karena apa kita nyediain kita begitu Sobat otobot guy ini mesin ini dan ini short shaft ya tadi berarti ini berapa 300 kilo enteng banget bos ini yang beli ini pakai buat dikayak saya nggak bayang itu kayaknya pakai jijit-jijit pakai mesin kayak gini maksudnya jijit-jijit bener-bener ngebut banget eh saya yakin sih nanti saya juga akan nanya sama beliau yang beli ini tapi saya cukup yakin dengan kayak gitu ya 15 tembus ya semoga aja bisa di 17-18 dan kemarin si bosnya itu dia nanyain saya punya fin atau enggak gitu kan ada fin nanti katanya sih mungkin sepatutnya pasang fin nanti kita juga akan bikin videonya gimana cara pasang hidrofoil di sini biar bisa kenceng Oke itu aja cukup kita pasang ini sambil unboxing sambil unboxing sambil kita bikin video lebih kecil biar kelihatan kayak apa sih mesin rangkai 4pk karena memang ya lagi-lagi Indonesia yang jual masih jarang eh apalagi readystop jarang juga apalagi yang sampai jual kelengkapannya makin jarang lagi kita ada kelengkapannya walaupun kelengkapannya barunya sampai mungkin masih 3 minggu lagi lah masih dalam perjalanan tapi ya masa yang beli kita langsung rusak kalau rusak 3 minggu maka kita urus semuanya langsung kita yang komplainin ke pabrikannya Cina nanti oke terima kasih banyak kita bungkusin lagi ini mesin saya juga sebenernya udah kesabar nyobain di mesin ini saya udah nge-tip satu juga buat saya ya saya buat sekarang saya pakai ada pakai Yamaha 6L8 saya ada pakai Johnson 15 sama Merkur 15 sama Parsun 15 nah saya butuh juga ini mesin kecilnya ini kelihatannya cukup cocok kalau yang sebelumnya saya pakai 3,6 yang 3,6 kita tes kemarin harganya saya pakai 4pk aja deh saya mau pakai tangga eksternal soalnya nanti biar lebih enak oke demikian kita sambil beresin kita akan masukin kita akan packing lagi barang yang ini hingga nanti terapi semoga konsumen yang pakai nih si Om yang ada di Manado itu awet barangnya dan kita bos gua ngeliat yang ngirim-ngirim foto-foto dia mancing ya ikan-ikan 34 kg dia bilang ikannya masih kecil waduh kalau di Jakarta yang 3 kg orang yang dapetikan 35 kg aja bisa bilang bapun tapi kalau di sana 4 kg ikannya masih anak-anak katanya waduh gawat oke terima kasih banyak kalau ada menanya-nanya seperti biasa silahkan bertanya nggak usah malu-malu nah kalau untuk yang ini saya lupa bilang kalau kemarin yang 6pk posisi dealer di atas kalau ini posisi dealer di bawah terima kasih banyak Assalamualaikum